Al-Fatihah 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 Islam fondasi dalam akidah Islam adalah yakin percaya kepada perkara yang gaib karena semua rukun iman yang ada enam itu berkaitan dengan perkara yang gaib dimulai dari percaya kepada Allah beriman kepada Allah percaya kepada malaikatnya kemudian sampai akhirnya percaya kepada hari kiamat hari kiamat belum terjadi dan akan terjadi sesuatu yang akan terjadi itu yang namanya itu adalah masuk dalam ranah-ranah yang gaib ataupun percaya kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala ini juga adalah merupakan perkara yang-perkara yang gaib tapi disini pembahasan kita berkaitan dengan perkara yang gaib dibatasi ruang lingkupnya hanya kepada keberadaan alam-alam jin kita lanjutkan beberapa dalil berkaitan dengan alam jin yang itu yang selanjutnya adalah dalam surah al-jin itu sendiri sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan ataupun membuat nama surah satu surah itu namanya adalah surah al-jin ini adalah merupakan memang betul-betul keberadaan mereka ini betul-betul ada seperti surah-surah yang lain tentang surah Yunus misalnya memang ada kejadian tentang nabi nabi Yunus surah Ibrahim ini juga ada kejadian kisah-kisah berkaitan dengan kisah nabi nabi Ibrahim begitu juga dengan surah al-jin ini juga adalah menjelaskan tentang keberadaan dari jin itu sendiri Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman katakanlah wahai Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan dari bangsa jin itu telah mendengarkan bacaanku lalu mereka berkata itu masuklah bacaan bacaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam lalu mereka berkata kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan yang dimaksud adalah Al-Quran jadi mereka sangat takjub dengan Al-Quran mereka sangat heran seperti itu ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran mereka sangat kagum kepada ayat-ayat ayat-ayat Al-Quran karena terkadang ayatnya itu ringkas akan tetapi penuh dengan makna yang sangat yang sangat dalam sehingga sampai-sampai ya penyair-penyair Arab ini mengatakan ini bukan bukan syair tapi susunannya seperti seperti syair seperti karena kalau susunan syair dia kalau dari atas A-A-A ya sajanya A-A-A maka semuanya itu A-A-A-A kalau dalam bahasa di negara kita ini mungkin terkenal dengan puisi ataupun pantun akan tetapi berbeda tapi itu ya sajaknya itu ya ada A-A-A ya makanya kalau kita kasih contoh misalnya dalam surah Al-Ikhlas itu sendiri Kulhuwallahu Ahad Allahus Somad semuanya berakhiran dengan huruf huruf dal kalau dia S-S-S semuanya misalnya Kul A'udhu Berabbin Nas Malik Nas semuanya huruf huruf Sin semua inilah yang membuat ya bangsa jin ini mereka merasa takjub merasa kagum dengan bacaan bacaan Al-Quran begitu juga dengan orang-orang kafir Quraish ketika itu mereka sangat kagum dengan bacaan bacaan Al-Quran ya insyaallah akan kita lanjutkan ya pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini selamat menikmati Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT jadi ayat selanjutnya ataupun di ayat yang ke-6 dari surah Al-jin Allah SWT juga mengatakan dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia dari golongan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan dari golongan jin kemudian apa yang mereka lakukan yang jin lakukan fazaduhum rohaqa maka kemudian jin-jin tersebut menjadikan mereka itu semakin semakin sesat dengan permohonan mereka kepada jin tersebut maka sudah seharusnya kita itu memohon hanya kepada Allah SWT kita harusnya meminta perlindungan hanya kepada Allah SWT agar tidak agar tidak tersesat tapi kalau kita meminta perlindungan kepada bangsa jin yang ada adalah mereka akan fazaduhum rohaqa akan menambah kesesatan bagi orang yang meminta bantuan ataupun meminta perlindungan kepada para jin tersebut kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT yaitu tadi beberapa dalil dari Al-Quran yang menjelaskan keberadaan keberadaan jin jin ini memang betul-betul betul-betul ada seperti itu kemudian dalil dari hadis Nabi SAW tentang keberadaan keberadaan jin ini tentu lebih mendetail lagi kalau sudah hadis karena hadis ini adalah merupakan penjelas dari Al-Quran hadis adalah merupakan penjelas dari Al-Quran hadis adalah merupakan perinci dari ayat-ayat Al-Quran karena ayat-ayat Al-Quran secara umum tidak rinci kemudian akan dirincikan oleh hadis ataupun oleh As-Sunnah yang pertama adalah hadis dari Ibn Mas'ud radiyallahu anhu bahawa ia menuturkan yang terjadi dari kibali hira Al-Fatihah Al-Fatihah Suatu malam Kami bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu kami kehilangan beliau Jadi mereka Para sahabat Pernah bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tapi Setelah itu Rasul Hilang tiba-tiba Tiba-tiba pergi Tidak ada yang tahu Perginya Perginya kemana Kami pun mencari beliau Di lembah-lembah Dan di bukit-bukit Mereka mulai mencari Mulai mencari Rasul Di mana sebenarnya Rasul berada Kenapa dia tiba-tiba pergi Ataupun tiba-tiba Tidak ada di tempat Khawatirnya Mereka khawatirkan Kalau-kalau Nabi Sallallahu alaihi wasallam Diculik Seperti itu Diculik oleh Orang-orang Kafir Quraish Jadi Rasul Para sahabat Sangat khawatir Seperti itu Cari di mana-mana Tidak ada Tidak ketemu Seperti itu Beliau Akhirnya kami pun berkata Beliau telah dibawa pergi Ataupun mungkin terbunuh Ini anggapan para sahabat Mungkin mereka sudah dibawa pergi Maksudnya Mungkin Nabi sudah Diculik oleh Orang-orang kafir Quraish Ataupun bahkan Sudah dibunuh Karena permusuhan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dengan orang-orang Quraish Dengan orang-orang kafir Ketika itu Ini sangat Sangat dahsyat sekali Sampai-sampai ketika Di Mekah Sebelum Nabi Hijrah Mereka ada keinginan untuk Ingin membunuh Membunuh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka mereka sahabat khawatir Jangan-jangan Nabi Dibunuh oleh Orang kafir Sehingga tidak Tidak nampak lagi Entah pergi kemana Seperti itu Malam itu pun Menjadi malam terburuk Yang pernah kami alami Mereka merasa sedih Karena tidak ada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jejaknya tidak ada Bekas-bekasnya juga tidak ada Kalau diculik tentunya ada Tanda-tandanya seperti itu Ataupun kalau dibunuh Pasti ada Tanda-tandanya Tapi ini tidak ada Tanda-tandanya sama Sama sekali Pagi harinya Tiba-tiba beliau muncul Dari arah Gua Hiro Jadi tiba-tiba Nabi Sallallahu alaihi wasallam Muncul dari arah Dari arah Gua Hiro Maka kemudian Perawi melanjutkan Perawi hadis ini Periwayat hadis ini Kami berkata Ya Rasulullah Kami kehilangan anda Kami mencari-cari Namun tidak menemukan anda Kami pun mengalami malam terburuk Yang dialami oleh suatu kaum Maka kemudian beliau bersabda Salah satu da'i Ada pun penyeru Ustadznya lah Ustadz dari golongan jin Telah mendatangiku Lalu aku pergi bersamanya Untuk mengajarkan Al-Quran Kepada mereka Kemudian Ibn Mas'ud melanjutkan Lalu beliau beranjak bersama kami Dan memperlihatkan jejak-jejak Serta sisa-sisa perapian mereka Mereka bertanya kepada beliau Tentang bekal makanan mereka Yaitu bekal makanan bangsa Bangsa jin Maka kemudian beliau pun bersabda Bagi kalian setiap tulang Yang disebut Nama Allah padanya Jatuh ke tangan kalian Dalam bentuk daging yang sangat banyak Jadi ketika ada tulang Yang disitu dibacakan Nama Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini akan menjadi Makanan untuk Untuk bangsa jin Dan tulang yang dalam bentuk tulang tersebut Ya akan mereka lihat Itu adalah Mereka rasakan Banyak segitu Dagingnya Ya jadi bukan hanya Bukan hanya tulang saja Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan Ya arti ataupun terjemahan dari hadisnya Setelah beberapa jeda berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah Nabi salallahu alaihi wasalam Yang mengatakan Nabi salallahu alaihi wasalam Yang menyebutkan bahkan Makanan bangsa jin itu adalah Tulang Yang mana ketika Orang memakannya Itu memuji Ataupun menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Ketika tulang tersebut dibuang Itu yang nampak oleh bangsa jin Ini adalah dengan Daging yang Daging yang segar Ini adalah menjadi makanan Bagi Bagi mereka Makanya kita Ya dilarang Ya nanti akan ada hadisnya Kita dilarang Beristinjak Ataupun Apa namanya Mencuci hajat kita Itu dengan menggunakan Tulang Ya kita dilarang Ya beristinjak dengan Dengan tulang Ya kemudian Rasul salallahu alaihi wasalam Menyebutkan Setiap kotoran hewan Adalah pakan Hewan ternak kalian Kemudian Rasul salallahu alaihi wasalam Bersabda Maka janganlah kalian Beristinjak Dengan keduanya Jadi maksudnya Kita tidak boleh Beristinjak Dengan Tulang Dan kotoran hewan Jadi Dua hal ini Dua benda ini Tidak boleh kita gunakan Untuk Untuk beristinjak Ya istinjak ini adalah Membersihkan Ya misalnya kita buang hajat Tidak mendapati Air Ya maka Kita diperbolehkan Menggunakan Tidak boleh Menggunakan tulang Dan Kotoran hewan ini Ya diperbolehkan adalah Dengan Dengan batu Ya ataupun dengan Dengan yang lainnya Dengan daun Dengan Kayu Dan lain sebagainya ini Diperbolehkan Tapi tidak diperbolehkan Dengan tulang Dan kotoran hewan Kenapa? Karena Karena keduanya Adalah Merupakan To'amu Ikhwanikum Ya karena Keduanya adalah Merupakan Makanan Saudara Kalian Jadi maksud adalah Saudara kita adalah Saudara dari kalangan Kalangan jin Muslim Jadi jin muslim Ini dia makanannya Seperti ini Ya itu Tulang yang dibacakan Nama Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya berbeda dengan Jin-jin yang kafir Ya mereka memakan Dari sesembahan Pengikutnya Ini ya Jin-jin kafir Karena mereka memang Ingin menyesatkan manusia Makanan mereka adalah Dari Sesajen-sesajen Yang diberikan manusia Kepada Kepada mereka Kemudian yang kedua Ya hadis Ya dalil Ya hadis Tentang keberadaan jin Yang kedua Adalah dari Abu Sa'id Al-Khudari Ya menuturkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Telah mengatakan Kepadaku Inni araka Tuhibbul ghonama Wal badiyah Fa'iza kunta Fi ghonamika Au badiyatika Fa'azzanta Bissolah Farfa' sawtaka Bin nida' Fa'innahu La yasm'u Mada sawtil muazzin Jinnun Wala insun Wala shay'un Illa Syahidalahu Yawmal qiyamah Sesungguhnya Aku melihatmu Menyukai Kambing Serta Padang Sahara Di sini Badiyah Padang pasir Yang sangat Yang sangat luas Jika kamu Berada di antara Hewan kembalaanmu Dan berada di Padang Sahara Ataupun Padang pasir Kemudian Kamu Mengemandangkan Azan Untuk sholat Maka Lantangkanlah Ataupun Kuatkanlah Suaramu Kenapa? Karena Sesungguhnya Tidaklah Jinn Manusia Atau Sesuatu Apapun Yang mendengarkan Suaramu Azin Tersebut Melainkan Ia akan menjadi Saksi Baginya Pada hari Pada hari Kiamat Jadi semua Makhluk Yang mendengar Muazzin Mengemandangkan Azan Maka Makhluk Tersebut Akan menjadi Saksi Nanti Pada hari Pada hari Kiamat Ya bahwasannya Memang Muazzin Sudah menyeru Orang-orang Untuk Mengerjakan Sholat Maka Siapa Sajakah Orang Yang Mengerjakan Mengerjakan Sholat Kalau Hanya Sedikit Yang Mengerjakan Sholat Maka Nanti Dari Keholaan Manusia Mereka Akan Menjadi Saksi Ya Tidak Bisa Mereka Berdusta Dengan Kesaksian Mereka Pada hari Kiamat Nanti Nanti Telinga Mereka Akan Bersaksi Betul Dia sudah Mengemandangkan Azan Akan Tapi Aku Tidak Tidak Pergi Ke Masjid Seperti Itu Ataupun Yang Lainnya Mereka Akan Menjadi Saksi Betul Ya Dia sudah Mengemandangkan Azan Akan Tapi Yang Hadir Ke Masjid Hanya Sedikit Ini Ya Kau Muslimin Yang Dirahmati Allah subhanahu Hadis Ini Dirwayatkan Oleh Al-Imam Al-Bukhari Ya Kemudian Imam An-Nasai Dan Ibnu Macah Jadi Hadis Ini Hadis Yang Hadis Yang Sahih Bahwasannya Semua Makhluk Yang Mendengar Seruan Azan Yaitu Nantinya Di Hari Kiamat Mereka Semua Akan Menjadi Saksi Bagi Muazzin Ya Bahwasannya Memang Muazzin Ini Betul Sudah Mengemandangkan Azan Ya Dan Mereka Semua Akan Menjadi Saksi Pada Hari Kiamat Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kesaksian Mereka Itu Tidak Bisa Dusta Tidak Bisa Bohong Ketika Mereka Memberi Kesaksian Karena Semua Yang Menjadi Saksi Adalah Anggota Tubuh Mereka Mata Menjadi Saksi Telinga Menjadi Saksi Dan Juga Mulut Mereka Menjadi Menjadi Saksi Kau Muslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Yang Kita Sampaikan Di Kesempatan Kali Ini Dan Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Pembahasan Kita Ini Di Episod Selanjutnya Semakin Seru Untuk Pembahasan Kita Berkaitan Dengan Alam Jin Dan Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Bermanfaat Untuk Kita Semua Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Allah Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakallahumma